Pada pemilu Malaysia lalu, Koalisi Najib Rezak Barisan Nasional kalah dari Koalisi Mahathir Muhammad Barisan Nasional. Menurut Anwar Ibrahim, sebagian besar pemilih beralih mendukung Barisan Nasional karena sosok Mahathir yang meyakinkan. Simak wawancara Mumtazah Catra Diningrat dengan Anwar Ibrahim berikut ini. Saya sempat bertanya kepada beberapa warga Malaysia, mereka yang sebelumnya merupakan pendukung dari UMNO dan juga Barisan Nasional. Mereka mengatakan bahwa mereka kemudian beralih mendukung kepada PKR ataupun Pakatan Harapan karena adanya sosok Tun Mahathir di sana. Bukan karena semata-mata karena adanya Anwar Ibrahim, bukan karena PKR. Bagaimana Anda kemudian melihat adanya tanggapan dan juga adanya lompatan warga Malaysia yang sebelumnya pendukung UMNO menjadi pemilih PKR? Ya, ada kebenarannya itu. Sebab kita bina satu kekuatan core. Dan kita menang 2013 dengan 52 persen undi rakyat. Cukup kuat ya. Tetapi di kalangan UMNO yang konservatif itu, mereka melihat Pak Mahathir dengan pengalaman beliau dan bukungan UMNO sekalian lama itu lebih meyakinkan. Jadi, keputusan kami untuk bersama dengan Pak Mahathir, saya pikir itu tepat. Karena dia boleh mengalih pandangan atau menarik dukungan daripada sektor yang sebelum ini memang takut dengan perubahan dan takut dengan reformasi. Jadi, Anda betul-betul menyadari bahwa karisma dari Mahathir sendiri yang kemudian berhasil membawa Pakatan Harapan ke posisinya saat ini? Ya, tapi seperti yang saya sebut, kekuatannya memang ada 52 persen tahun 2013. Pak Mahathir kemudian dapat menawan kerana saya di penjara dan beliau bukan sahaja menyertai dan mendukung reformasi. Itu kena tidak harus dilupakan ya. Pak Mahathir itu kan Pak Mahathir dari 1998. Pak Mahathir sekarang mendukung reformasi. Dan keduanya Pak Mahathir menunjukkan kesungguhan dia dengan umur yang begitu, kerja kuatnya. Itu orang merasakan, wah, ini sosok yang betul-betul serius membawa perubahan. Kalau di umur ini dia sanggup begitu, mengapa kita harus dilupakan?